Hai Assalamualaikum Oke, di video kali ini aku akan mencoba membahas gimana caranya mengedit monster di KineMaster yang videonya itu seperti ini Yo, tanpa lama-lama langsung saja kita ke tutorialnya Oke, sebelum kita mengedit monster kita harus menyiapkan footage atau video mentahnya yaitu seperti ini kalau sudah, langsung saja kita buka new project dan pilih aspek rasio 16 banding 9 langsung kita masukkan video rekaman kita atau footage-nya nah, kan video yang punya aku ini miring tinggal kita rotate caranya dengan kita klik videonya dan kita pilih putar atau pencerminan dan kita pilih sesuai yang arah miringnya kemana nah, kan langsung lurus kembali kemudian kita centang nah, sebelumnya kita akan cari di bagian mana monsternya itu akan muncul kita play dulu sebentar oke, aku akan memunculkan monsternya itu di bagian sini kita cut saja videonya caranya dengan kita klik videonya dan kita pilih icon gunting disini dan kita pilih pangkas ke kanan playhead kalau sudah, tinggal kita centang nah, setelah ini kita akan meng-capture atau men-screenshot di bagian ini caranya dengan kita klik bagian capture disini dan kita pilih tangkap dan tambahkan sebagai clip nah, setelah ini kan kita akan menghapus bagian langit seperti lumaki atau kromaki yang seperti video sebelumnya nah, tetapi kita akan menggunakan cara yang otomatis saja kita akan menggunakan website penghapus background otomatis oke, langsung saja kita buka browser kita oke, kita sudah berada di aplikasi browser kita kalau aku disini menggunakan google chrome langsung saja kita ke website penghapus background otomatisnya kita klik disini dan kita ketik remove.bg nah, langsung kita klik yang ada disini ini dia tampilan awal dari website remove.bg nah, di website ini kita bisa menghapus background secara otomatis dan itu gratis prosesnya pun juga sangat cepat hanya dalam hitungan detik saja kita langsung saja menghapus langit yang telah kita capture tadi kita klik upload image disini dan kita pilih fotonya tadi, yaitu ini nah, prosesnya pun sangat cepat nah, ini dia hasil foto yang telah kita hilangkan langitnya di website ini tinggal kita download oke, kalau sudah kita kembali lagi ke aplikasi KineMaster kita sudah berada di aplikasi KineMaster kembali nah, kalau kalian belum membuka project yang tadi tinggal buka saja ya project yang ada di KineMaster kalian kalau sudah, kita klik foto yang ada disini yang telah kita capture tadi dan kita geser sampai di awal fotonya agar benar-benar pas di awal fotonya kemudian kita centang saja nah, disini kita akan memasukkan lapisan foto yang background atau langitnya telah kita hilangkan di website tadi kita masukkan di lapisan media download nah, ini dia fotonya yang tidak ada langitnya kita perbesar saja caranya dengan kita klik split screen disini dan kita pilih yang full screen oke, kalau sudah tinggal kita centang nah, kita akan memasukkan monsternya monsternya itu dalam bentuk video green screen kalian bisa download linknya sudah aku siapkan di deskripsi nanti ya oke, kita masukkan green screennya di lapisan media nah, ini dia tinggal kita cari bahannya kita perbesar saja caranya sama yaitu kita klik split screen dan kita pilih yang full screen lalu kita centang nah, kan yang di bagian fotonya ini belum sampai di akhir green screennya kita klik foto yang utamanya dulu kita tarik durasinya sampai habis monsternya ini nah, kemudian kita klik foto yang ada di lapisan juga kemudian kita tarik lagi sampai habis nah, setelah ini kita akan hapus dulu bagian hijau-hijau di green screen monsternya kita klik green screen monsternya dan kita pilih kunci kroma kemudian kita aktifkan nah, kita geser-geser saja sampai rapi sampai tidak ada lagi hijau-hijaunya kalau sudah, tinggal kita klik centang nah, kan tapi masih ada di bagian depan yang fotonya tadi ya nah, kita klik green screen monsternya dan kita klik titik 3 yang ada di sini dan kita pilih mundurkan nah, hasilnya itu akan jadi seperti ini nah, jadi monsternya itu akan berada di belakang rumah atau pohonnya yang ada di sini nah, kemudian kita klik dulu green screen fotonya dan kita masukkan animasi masuk dan kita pilih memudar agar tidak terlalu patah-patah ya durasinya sedikit saja kalau sudah, kita export dulu oke, kalau sudah, kita kembalikan saja nah, kita hapus saja seluruh yang ada di project ini mulai dari foto yang tidak ada langitnya green screen monster foto hasil capture-an dan video rekamannya tadi nah, kita masukkan latar background caranya dengan kita masukkan media kemudian latar dan pilih yang warna hitam saja sebenarnya tidak apa-apa ya tidak ngaruh mau warna apa saja kita klik centang nah, kita panjangkan dulu kemudian centang dan kita pergi ke awal videonya atau awal dari latar ini pastikan benar-benar berada di awal kemudian kita masukkan hasil eksportan kita tadi di lapisan media nah, ini dia hasil eksportan kita nah, kita perbesar saja tapi jangan pas banget ke layar ya karena itu akan jelek nantinya nah, kita akan membuat efek fake camera handheld atau fake camera shaky disini agar video kita terlihat lebih realistis caranya dengan kita klik animasi keseluruhan dan kita pilih yang melayang nah, kita centang saja kemudian kita klik dulu yang bagian latarnya tadi nah, kita pendekkan sesuai dengan durasi yang hasil video eksportan kita kalau sudah tinggal kita eksport dan kita lihat hasilnya gimana? gampang kan? oke untuk video monsternya tadi itu bisa kalian ganti sesuai dengan kreativitas kalian bisa kalian ganti dengan Ultraman Power Ranger atau raksasa yang lain itu sesuka hati kalian dan jika ada request tutorial yang lain silahkan komen di kolom komentar di bawah terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati